Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada banyak teman-teman sudah memperkirakan berapa sih kuota di gelombang 2 ini Jumlah pesertanya 13.110 orang Tapi kita masih belum tahu berapa ya kira-kira kuotanya yang lulus di gelombang 2 ini Gelombang 1 sudah lulus dengan kuota 2.000, pesertanya 4.788 Dan sekarang pesertanya lebih banyak dari gelombang 1 Dan berapa kira-kira ya Nah ini ada beberapa prediksi dari saya Boleh percaya dan boleh tidak karena semuanya juga hanya memprediksi Baik itu kepala LPK ataupun teman-teman yang lain hanya bisa memprediksi Untuk ketentuan kuotanya berapa itu yang tahu hanya HRD Korea Dan pihak PP2MI mungkin tahu ya Tapi tidak bisa dibocorkan kepada kita semuanya Berapa kuotanya nanti yang akan diluluskan di gelombang 2 tahun 2023 Karena pesertanya masih ada sekitar 25.000 orang Oke baik teman-teman Kali ini saya akan memberikan sedikit prediksi Buat teman-teman yang lagi galau Berapa sih mengira-ngira prediksinya kuota di gelombang 2 ini Kemarin saya sudah memprediksi ataupun secara logika saja Tidak usah mencari data-data yang terlalu banyak nanti pusing Kita bikin prediksi yang gampang-gampang yang simple saja Jika di gelombang 1 4.788 diluluskan 2.035 orang Yang jumlah kuotanya awal perkiraan 1.500 Dan mendapatkan tambahan kuota 500 orang Maka lulusnya 2.335 Selanjutnya di kuota di gelombang 2 ini Pesertanya 13.110 orang Kira-kira berapa ya prediksi kuotanya yang kita dapat Nah caranya gini Kalau saya sendiri memprediksi seperti ini Jika gelombang sub pertama mendapatkan kuota 500 Tambahan 500 Maka jika di kuota gelombang 2 ini ditambah 500 Maka juga kita harus mencari terlebih dahulu Sisa kuota dari 10.000 10.000 dikurangi 2.035 Maka akan ketemu 7.965 7.965 dibagi 2 Akan ketemu menjadi 3.982,5 Akan dibulatkan menjadi 83 3.983 Nah jika di gelombang 2 ini mendapatkan Tambahan kuota sebesar 500 Sama dengan gelombang pertama Maka akan mendapatkan kuota 4.482 Nah itu teman-teman Jadi logikanya kemungkinan besar Kuota di gelombang kedua nanti 4.482 Nah di gelombang ketiga Berapa mas? Sama insya Allah Jika kuotanya ditambah Dibagi 2 Sisa kuota dibagi 2 Dan ditambah kuota 500 Orang Akan mendapatkan kuota 4.482 Dan sekedangkan Yang sisa peserta 12.000 Di gelombang 3 nanti Kemungkinan besar Jika kuotanya ditambah 500 Dibagi 2 Dari poin awal Yang 7.965 Itu nanti Maka akan mendapat juga 4.482 kuota Nah berapa KKM yang harus Dikeluarkan di gelombang 2 Kemarin saya sudah katakan Kemungkinan besar di gelombang 2 ini Poin aman titik kedua Itu adalah 175 Dan untuk poin titik pertama itu 185 Itu poin titik pertama Aman Untuk nilai kelulusan Di gelombang 2 Asalkan teman-teman Tidak buta warna Nah mungkin itu Yang bisa saya prediksi Kalau teman-teman percaya Yang monggo Tidak tidak apa-apa Ini hanya sekedar prediksi Buat teman-teman Mendambah semangat Supaya teman-teman Tahu kuotanya Lebih banyak Supaya teman-teman Belajarnya lebih kiat Dan mendapat nilai Lebih besar Dari gelombang pertama Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam kegagalan Adalah kunci dari keberhasilan Ayo asyo Adalah kunci dari keberhasilan Adalah kunci dari keberhasilan